Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya jadi pada pagi hari ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana mencari data untuk riset kita jadi selamat pagi pada teman-teman dan ibu bapak yang menyaksikan video ini jadi pada pagi ini saya akan berbagi tentang bagaimana pengalaman saya memanfaatkan fitur Mindeli data ya untuk mencari data-data yang bisa dipergunakan untuk penelitian seperti itu jadi ini seperti sebuah bank data ya dimana kita bisa menyimpan data atau menyirimkan data kemudian data itu bisa dikutip atau bahkan kita bisa mencari data untuk riset kita jadi pada video kali ini kita akan membahas dulu tentang bagaimana mencari datanya nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita mengunggah data riset kita ke Mindeli data Oke jadi dimanakah tempat dari apa Mindeli data itu jadi Bapak dan teman-teman sekalian itu dapat mengakses Mindeli data itu di data.mindeli.com seperti itu jadi alamat webnya itu adalah data.mindeli.com jadi di video kali ini kita hanya membahas tentang bagaimana cara kita mencari data penelitian saja ya jadi tidak mengunggah datanya dulu jadi di Mindeli data ini ini kita bisa lihat bahwa disini kita bisa store share publish and find research data jadi kita bisa simpan kita bisa bagikan kita bisa publikasikan dan kita bisa mencari data dari riset kita jadi pada bagian kali ini video kali ini kita hanya akan mencari saja nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang menyimpan membagikan dan mempublikasikan data kita Oke jadi untuk mencari data riset ini kita tidak perlu dulu untuk sign in ya di akun Mindeli kita nanti ketika kita akan membagikan data kita ke publik baru kita perlu sign in kemudian kita pilih create dataset oke jadi untuk video kali ini kita hanya membahas tentang mencari data saja nah kenapa data.mindeli.com ini atau fitur Mindeli data ini penting karena selama ini dalam proses riset itu mencari data itu merupakan proses yang panjang ya jadi kita mencari data kemudian tabulasi data dan seterusnya nah di Mindeli data ini kita bisa mencari data yang sudah dalam tanda petik sudah fix untuk kita pergunakan dalam proses riset kita jadi tentu ketika kita mendapatkan data dari riset lain maka tanggung jawab kita itu juga bisa memberikan data kita agar bisa dipergunakan oleh riset lain jadi di Mindeli data ini fiturnya itu seperti berbagi data ya jadi ketika kita sudah menggunakan data orang lain maka berikutnya kita harus dalam tanda petiknya itu kita memiliki kewajiban untuk juga membantu riset lain dengan data kita ya oke kita mulai saja bagaimana cara kita mencari data riset jadi ini adalah halaman awal dari mindeli.com ya data mindeli.com jadi sebelum ini ada sedikit penjelasan di frequently asked question-nya tentang apa itu mindeli data ya apakah data yang kita simpan itu aman kemudian apa lisensinya seperti apa dan seterusnya jadi disini ada beberapa pertanyaan tentang apa itu mindeli data jadi bisa kita klik bagian ini ya jadi sederhananya mindeli data is an open research data repository jadi repository yang khusus untuk data dan bisa dipergunakan secara terbuka artinya semua orang bebas untuk mengunduh datanya kemudian semua orang juga bebas untuk mempublikasikan datanya nah yang menarik di mindeli data ini setiap data yang kita unggah itu akan memiliki digital object identifier dan bisa dikutip jadi data kita itu bisa dikutip oleh peliti lain nah pertanyaan berikutnya adalah apakah data itu harus kita share ya jadi apa namanya mindeli ini sudah memberikan jawaban bahwa there are many benefits when data is made publicly available jadi akan ada banyak manfaat ya ketika data itu tersedia secara publik gitu bisa penjelasannya dilihat disini nah paling penting memang sains terbuka atau open science itu salah satu instrumen pendukungnya adalah ketersediaan bank data ya jadi ketika kita dan peliti lain itu bisa berbagi data jadi kita bisa menggunakan data itu dalam proses penelitian kita seperti itu jadi apakah mindeli data disertifikasi gitu jadi bisa dibaca disini nah ini yang paling menarik ya siapa yang akan mengontrol dan memiliki data saya mari kita lihat jawaban dari mindeli data ya nah jadi disini sudah dijelaskan kita bisa memilih lisensi ketika kita akan mempublikasikan data kita bisa dari creative commons, open software, hardware descents, dan seterusnya nah ini yang poin paling penting ya mindeli itu tidak memiliki data kita nah mindeli and parent company else here don't own the data jadi memang datanya itu tetap milik kita atas nama kita dan itu sudah ada DOI nya juga ya jadi bisa di apa namanya bisa dikutip oleh peneliti lain jadi sudah jelas bahwa disini disebutkan mindeli don't own the data jadi data itu tetap menjadi milik kita jadi you retain complete control and copyright over the data jadi ini poinnya ya jadi data yang kita sudah unggah di mindeli ini tetap menjadi dalam tanda petik menjadi milik kita tapi bisa atau bebas dipergunakan oleh pihak lain mungkin dengan memberikan kutipan di data kita seperti itu jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak atau serta teman-teman yang ingin membaca tentang mindeli data serta kewajiban atau hak yang dimiliki oleh pengunggah data itu bisa dibaca di bagian frequently asked question ya oke, kita kembali lagi ke bagian find research data jadi halaman awal dari mindelinya ya nah tadi kan kita bisa klik bagian tadi kan kita keluar dulu sebentar jadi halaman awalnya itu ada di mindeli data ya jadi tampilannya tadi seperti ini sebelum kita masuk ke frequently asked question ya nah ini kalau create dataset ini berarti kita nanti mengunggah data kita jadi kita harus login dulu, sign in dulu baru bisa mengunggah data kita nah di video kali ini kita mencari data saja ya jadi di bagian ini sudah dijelaskan find research data ini juga ada bagian di sini beberapa data riset yang terakhir ditambahkan ya di mindeli ini bisa dilihat data risetnya kalau ada sesuai dengan riset ibu bapak itu bisa dilihat oke, kita mulai ya mencari data misalkan penelitian saya mungkin tentang kutansi karbon ya jadi kita searching kan kata kuncinya dengan counting for carbon ya kita cek apakah ada data untuk seperti penelitian ini ya oke, nah ini ada sudah muncul ya beberapa hasil pencariannya ya ini adalah datanya ini sekitar 233.321 hasil dari data di sini nah jadi kita sebagai peneliti tentu harus mengecek data ini satu-satu ya mungkin ini sepertinya dari artikel gitu ya dan menariknya di mindeli data ini kita sudah berikan tipunya ya data tipunya di sini ada dokumen di sini ada gambar dan tabular data di sini juga gambar dan tabular data dan seterusnya nah karena ini sangat banyak kita bisa juga centang pada data type-nya ya misalkan kita perlu gambar berarti kita centang gambar saja jadi yang nanti akan muncul itu adalah yang data type-nya di sini adalah gambar-gambar saja ya semakin banyak kita centang ini maka hasil datanya juga akan semakin spesifik tadi kan sekitar 233.000 ya jadi karena kita centang gambarnya saja itu sekitar 188.224 hasil oke, nah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ibu bapak perlu data jenis seperti apa oke, nah ini data type bisa kita pilih ya ini ada pilihannya ada image, tabular data, document, other data site, collection file, text, video bahkan juga ada data video ya kita bisa coba nanti nah berikutnya ada tipe repository-nya ya bisa dari artikel atau data itu sendiri dari data repository kemudian source-nya sumbernya bisa dari science direct, archive, sinudo, data planet dan seterusnya jadi ibu bapak yang mungkin familiar dengan nama-nama ini itu bisa dipilih bagian mana yang bisa kita pilih ya jadi misalkan kita pilih dari Monash ya Monash University itu data apa saja yang ada terkait dengan accounting for carbon nah ini datanya, tipe datanya adalah dokumen, dokumen, dokumen dan seterusnya ini nampaknya adalah artikel ya nah untuk menuju data yang kita tuju, misalkan kita ingin mencari data ini nah kita bisa klik bagian ini kita klik judul dari datanya ya nah ini ada detailnya ya kontributornya itu siapa, kemudian data diunggah seperti apa nah ini adalah deskripsi dari mungkin artikel atau data yang diunggah ya jadi ketika kita nanti mengunggah data ke Mendeley ini ketika nanti kita akan bahas bagaimana cara mengunggah datanya kita harus memberikan sedikit deskripsi agar pendidik lain juga mengetahui data isi apa namanya, data kita itu isinya apa saja nah ini baru deskripsi sederhananya agar kita bisa mengetahui lebih lanjut kita bisa masuk go to source ya kita bisa cek sumber asli dari data ini itu tempatnya di mana oke ternyata ini ada di ini repository ya repository dari Monash University ini datanya nah ini bisa, karena tadi disebutkan datanya dalam bentuk dokumen ya kalau tidak salah nah jadi kalau tidak salah oh ini berarti semacam disertasi ya karena ada kursenya adalah Doctor of Philosophy degree type-nya itu adalah Doctorate jadi ini seperti disertasi ya repository kampus yang berisi disertasi jadi kita bisa download disini ya jadi datanya dalam bentuk dokumen kita cek apa kata di datanya dokumen ya ya benar ya datanya dalam bentuk dokumen seperti ini ya jadi kalau dokumen itu biasanya artikelnya atau mungkin disertasinya atau tesisnya nah yang menarik nah yang menarik juga dari Mendeley data ini kita bisa ekspor data ini dalam bentuk big text, data set, atau risk jadi ibu bapak bisa mengumpulkan metadata metadata dari datanya kemudian bisa di ekspor dalam bentuk big text, data set, dan risk seperti itu oke misalnya kita mencari data lain lagi ya mungkin kalau tadi itu type-nya adalah dokumen nah kita misalkan cari masih dalam accounting for carbon ya masih cari dalam accounting for carbon nah misalnya kita cari datanya dalam bentuk tabular data dan image misalkan ya nah ini dia bentuknya adalah tabular data dan image oke misalkan kita klik bagian ini ya kita coba saja cari-cari oke nah ini datanya sudah ada ya jadi detailnya itu ini ini nampaknya artikel yang sudah terbit ya tadi kan datanya dalam bentuk tabel dan gambar ya jadi ini sudah apa namanya dalam bentuk deskripsinya tadi nah ini ada di sini tabel dan gambarnya kita lihat tabelnya nah ini tabelnya kemudian gambarnya kita klik nah ini gambarnya ini gambar dari data ini kemudian ada tabel lagi kemudian gambar lagi oke oke tentunya mungkin ada beberapa data di mendili data ini yang mungkin ibu bapak mesti harus lengkapi lagi ya tidak tidak mesti harus cocok sekali dengan penelitiannya jadi harus dilengkapi sedikit atau diperbaiki sedikit nah untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang data ini atau artikel ini kita bisa cek ya oke kita cek seperti apa nah ternyata itu adalah data dari sebuah artikel ya data dari sebuah artikel nah ini gambarnya tadi data ini sudah kita dapatkan di mendili data ya jadi ini datanya ada dalam sebuah artikel yang sudah terbit seperti itu misalnya kalau kita ingin cara cari data lain lagi misalkan dalam bentuk video apakah ada ya data dalam bentuk video mari kita cek dalam bentuk video itu ada ya cuma tidak spesifik dijelaskan dalam bentuk video dan sepertinya ini data-data yang sudah terbit ya artikelnya kalau data set apakah ada kita cek-cek saja ya oke ini menarik the counting measurement carbon credits in Brazil, China, and India nah ini dalam bentuk data set ya kita cek ada di Zinudo mari kita cek datanya ini deskripsi datanya kemudian kita bisa menuju sumber asli dari data ini oke ini ada di Zinudo ya ini datanya nah ini bisa di download oke ini semacam artikelnya ya ini artikel penjelasannya sudah ada DOI juga di Zinudo lisensinya Creative Common Attribution 4.0 tanggal publikasi di Zinudo nya adalah 3 Januari 2020 oke coba kita lihat datanya ya dalam bentuk Excel berarti ini ya kita coba lihat datanya oke ini dalam bentuk Excel ya datanya coba kita cek seperti apa data dari eh penelitian ini ya masih membuka ya datanya ukurannya adalah 38 KB oke kita tunggu sambil menunggu membuka data jadi ini berbagai jenis data ada ya mulai tadi ada audio ada video kemudian ini contoh data yang data set nah ini ini data yang ada di penelitian tadi ya oke ini datanya cuma memang kembali lagi kita harus hati-hati menggunakan datanya ya karena kita harus membaca dulu penelitian orang tersebut dan dia itu topiknya tentang apa gitu jadi ini memang data yang sudah selesai ditabulasi bisa dipergunakan untuk penelitian kita tapi kembali lagi kita harus melihat riset yang kita pakai ini seperti apa nah pengalaman saya ketika saya mencari data di sini saya menghubungi kembali penulisnya ya bertanya tentang pertama dalam meminta izin apakah datanya bisa dipergunakan seperti itu kemudian bertanya jika ada hal-hal di data ini yang apa namanya yang kurang kita pahami jadi kalau saya ingin bertanya ini ini maksudnya apa jadi kan ini kan bahasa selain bahasa Inggris ya kalau tidak salah ini mungkin apakah maksudnya negara impresa ini maksudnya negara ya apa perusahaan nama perusahaannya tahun nah ini patrimonio original progetado patrimonio progetado 2 nah ini maksudnya apa jadi kita bisa bertanya dan dari sana juga kita bisa membangun jaring akademik seperti itu jadi itu pengalaman saya jika saya mendapatkan data di mendeli data yang belum saya pahami jadi dari sini kita bisa memahami bahwa data yang ada di mendeli data itu terkadang belum apa ya belum fix juga untuk kita pergunakan meskipun pada riset itu itu sudah fix tapi pada riset kita itu belum tentu fix jadi kita harus apa namanya memodifikasi sedikit atau bertanya kepada pengirim data aslinya apa maksud datanya dan apakah cocok dipergunakan untuk riset kita seperti itu jadi semakin spesifik yang kita tulis di bagian set ini maka data yang kita cari itu juga akan sesuai dengan riset kita seperti itu jadi silahkan teman-teman dan ibu bapak bisa mengeksplore ya fitur mendeli data ini sebagai bank data misalkan kita perlu data untuk riset kita jadi dengan fitur ini kita bisa mencari riset data-data yang sesuai dengan riset kita dan jangan lupa nanti untuk memberikan kutipan dari data yang kita pakai misalkan pada penelitian ini data diperoleh dari riset ini dan seterusnya jadi bisa dikutip seperti itu untuk menghormati dari penggunggah datanya oke nah ketika nanti kita sudah menggunakan data sudah mendapatkan data maka kewajiban kita juga nanti untuk menggunggah data dari riset kita jadi tentu data yang sudah selesai ya ditabulasi bisa dalam bentuk presentasi kemudian tambulasi tadi dalam bentuk excel atau hasil wawancara dalam bentuk word atau video atau audio dan seterusnya nanti kita akan coba menggunakan menu create data set ini ya ini untuk mengunggah data ke mendeli data seperti itu oke baik sekian video kali ini tentang bagaimana menggunakan fitur mendeli data untuk mencari data pelitian kita ya semoga bisa di eksplor lagi fitur ini terima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan kita kembali lagi di video berikutnya ya terima kasih